Kejahatan Sempurna, Cerpen Karya Dadang Ari Murtono Jam delapan lebih empat belas pagi, sam sarapan lahap sekali Remah-remah roti berhamburan dari mulutnya yang tak henti mengeluarkan suara gecak Ponsel di samping piringnya bergetar Nul sibuk dengan bulpen dan kertas di sisi meja yang berseberangan dengan tempat duduk Sam Halo, Sam mengusak mulutnya Iya, tentu aku bisa, bahwa itu urusan kecil Jadi, jadi, aku tidak lupa Tidak, tidak, kau tidak perlu khawatir Sebentar lagi aku berangkat Ya, aku sedang sarapan Iya, akan lebih cepat selesai Bila kau tidak mengganggu ku dengan panggilanmu Iya, aku akan bersama Nul Tentu, dia bisa Dia harus bisa Tidak, tidak Iya, tunggu saja Baiklah, sampai jumpa Sam mengembalikan ponsel ke tempat semula Siapa Nul meletakkan bulpen dan mengangkat kepalanya Hanya urusan kecil Jawab Sam Apa yang kau kerjakan? Hanya beberapa pekerjaan sepele Kau tahulah Membenahi pilihan kata dan tanda baca Juga memperbaiki logika Ide selalu datang tanpa bisa diduga-duga Kau tahu itu Hal-hal wajar bagi seorang penyair Syukurlah Sudah selesai? Ya Kau bisa menganggapnya sudah selesai Atau sebaliknya Kau bisa menganggapnya sama sekali belum selesai Menulis puisi adalah hal yang unik Kau pahamlah apa maksudku Tapi sudahlah Ku dengar kau menyebut-nyebut nama aku tadi Sam menggelengkan kepala Mulutnya masih sibuk mengunyah potongan terakhir roti Tangan kanannya meraih gelas susu Hanya dengan sekali tenggakan kasar Yang menandaskan gelas yang tinggal separuh itu Nul bangkit Lantas mengambil serbet Dan berjalan ke meja makan Kau sudah selesai dengan sarapanmu Tentu Kau bisa membelaskannya Ujar Sam Ia mengambil sebatang rokok Lantas menyulutnya Sebuah ritual yang selalu ia kerjakan Sehabis makan Kau belum mengatakan Kenapa kau menyebut-nyebut nama aku Dalam percakapanmu tadi Kau akan tahu Nul sayang Kau sudah lihat Apa yang ada di atas kulkas Apa? Nul menengok ke arah kulkas Aku tergesa-gesa menyiapkan sarapanmu Sementara pikiranku penuh dengan kata-kata baru Sejak aku bangun tidur tadi Aku membuka kulkas Buru-buru Hanya untuk mengambil susu Aku tidak sempat Memeriksa isi kulkas Dengan seksama Di atas kulkas Bukan di dalam kulkas Nul mengangkat piring Mengalap meja Lantas membawa piring ke wastafel Meletakkan begitu saja Lalu ia Menuju kulkas Apa ini? Bukalah Nul membuka kotak Kardus kecil berwarna coklat itu Ia tertegun Untuk beberapa detik Apa ini, Sam? Tungben kau begitu manis Kau lupa Ada surat kecil di situ Bacalah Nul memang menemukan secarik kertas Di bawah cincin emas Yang bersarang di dasar kota itu Ia membuka lipatan kertas tersebut Ada empat kata yang tertera di sana Selamat ulang tahun, sayang Demi Tuhan, Sam Aku lupa Kalau sekarang ulang tahunku Terima kasih, sayang Aku benar-benar tidak bisa membayangkan Apa jadinya Aku tanpamu Kau Akan tetap jadi penyair hebat, sayang Ayolah Siapkan dirimu Aku punya sesuatu yang lain Untuk merayakan hari luar biasa ini Oh, Sam Apalagi Sebuah kejutan yang manis dalam sehari cukup Menakjubkan bagiku Ayolah, Nul Kau tidak berulang tahun setiap hari Tunggu sebentar 5 menit Nul Berlari ke kamar Nyatanya Ia mengingkari janjinya sendiri Ia menghabiskan 22 menit Untuk memilih baju Dan mengenakan riasannya Ia kemudian keluar dengan pakaian andalannya Celana jin dan kemeja kotak-kotak biru Pipinya bersemu merah Bibirnya dipulas lipstick coklat Rambutnya dibiarkan tergerai Bagaimana, Sam? Sempurna Kau tak pernah terlihat secantik ini Ah, jangan berlebihan Aku sudah sering memakai ini Ya, tapi kali ini entah mengapa Kau terlihat menakjubkan Mungkin efek dari hari baik Bukan Ini efek dari kejutan Dan sikap manismu Oke Tak masalah apapun itu Kita harus segera pergi Kemana? Aku meminta Marni Buka lebih awal Khusus buat kita Oh, Sam Aku benar-benar tidak tahu Harus berkata apa Ini benar-benar hari yang sempurna Mereka keluar dari rumah Belok kiri Berjalan dua blok Lantas belok kanan Lurus hingga Tiga ratus empat puluh meter Belok kiri Sejauh empat puluh meter Lalu berhenti Di depan sebuah kedai Aku tidak punya banyak uang Untuk membayar Marni Agar menghias kedainya Dengan bunga-bunga Jadi Kumohon maafkan aku Bila kau tidak menemukan Hiasan yang tidak seperti biasanya Tapi aku berjanji padamu Kau bisa minum sebanyak apapun Whisky yang kau mau Kau yang terbaik, Sam Kau yang terbaik Nul mendaratkan sebuah ciuman Di pipi, Sam Marni Menyambut mereka Dengan senyum termanis Yang pernah mengembang Di mulutnya Perempuan Tiga puluh tahun Yang masih Betah melajang itu Tampil dengan segala Kebesaran Dan keanggunannya Gaun merah Berdada rendah Memperlihatkan Sebagian payudaranya Yang berkilauan Kau cantik sekali Marni Kata Nul Kau Lebih Terlihat sebagai orang Yang akan dirayakan Ulang tahun Ketimbang aku Aku tidak ingin Membuat pestamu Berantakan Jawab Marni Selamat ulang tahun Aku tak tahu Ini ulang tahunmu Yang keberapa Dan aku Tidak akan Bertanya Bukankah Tidak sopan Bertanya Usia Kepada perempuan Tiga puluh Tahun Marni Tidak apa Toh cuma Bertiga Di sini Sam menggeser Kursi Membanting Pantatnya Di sana Lantas Mengeluarkan Rokok Dari saku Bajunya Sialan Koreu Ketinggalan Keluhnya Marni Marni Merunduk Di balik Meja bar Ketika Kepalanya Kembali Muncul Ia berkata Sedikit Keras Tangkap ini Jagoan Sam dengan Tangkas Menangkap Korek api Yang melayang Ke arahnya Kau Kau tak Kau tak Pernah Mengecewakan Marni Ya Kau lah Yang selalu Mengecewakan Kau nyaris Membuat Jantungku Copot Sepagi ini Kau tahu Nol Aku benar-benar Kuatir Kalau Sam lupa Bahwa dia Harus Membawamu Kesini Untuk Merayakan Ulang Tahunmu Karena itu Aku Tadi Menelponnya Kalian Merencanakan Ini Dengan Sangat Hebat Kata Nusraya Tertawa Kecil Baiklah Mari kita Mulai Apa Artinya Ulang Tahun Tanpa Sedikit Alkohol Sabar Menis Aku Sudah Menyiapkan Whisky Yang Luar Biasa Kau Akan Menyukainya Dan Untuk Musam Seperti Biasa Vodka Yang Ganas Kau Memang Yang Terbaik Marni Eh Tunggu Dulu Kata Marni Karena Sam Memintaku Membuka Kedai Lebih Awal Khusus Buat Kalian Dan Sam Juga Bilang Tak Ingin Ada Orang Lain Selain Kita Bertiga Disini Kupikir Kalian Memang Menginginkan Semacam Privasi Dan Jauh Dari Gangguan Apakah Tidak Sebaiknya Kalian Mematikan Ponsel Atau Kalian Mau Merekam Pesta Ini Dan Memacaknya Di Media Sosial Sam Mengangkat Bau Aku Ingin Momen Berharga Seperti Ini Hanya Nikmati Sendiri Saja Tak Perlu Ada Orang Lain Yang Tau Kau Tau Kan Berdasarkan Sebuah Penelitian Yang Pernah Aku Baca Orang Orang Yang Suka Memamerkan Kemesraan Dengan Pasangannya Di Media Sosial Cenderung Menyimpan Masalah Dan Tidak Harmonis Ya Tapi Karena Ini Adalah Pesta Nul Semua Terserah Kepadanya Bagaimana Nul Aku Setuju Dengan Musam Sayang Hubungan Kita Baik-baik Saja Sangat Baik Malah Kita Benar-benar Pasangan Yang Harmonis Bukankah Kau Juga Berpikir Begitu Marni Tentu Tentu Saja Aku Tidak Pernah Melihat Ada Pasangan Yang Lebih Harmonis Ketimbang Kalian Gelas Berdentang Nul Minum Dan Tertawa Sam Minum Dan Mengepulkan Asap Rokok Dan Tertawa Marni Menuangkan Minuman Dan Ikut Minum Bersama Mereka Sekali Ia Mengambil Dari Botol Jatah Nul Dan Sekali Dari Botol Jatah Sam Kau Tak Boleh Minum Terlalu Banyak Marni Kau Harus Memastikan Kami Tidak Terlalu Mabuk Dan Melakukan Hal Buruk Kata Sam Jangan Khawatir Aku Bisa Menjaga Diriku Nah Sekalang Giliran Munul Kau Harus Minum Lebih Banyak Karena Ini Hari Istimewa Buat Tentu Saja Aku Akan Minum Langsung Dari Botol Mereka Terdawa Mereka Tertawa Dan Matanul Mulai Merah Ia Sudah Hampir Kehabisan Isi Botolnya Ya Marni Dan Aku Menepati Janjiku Padamu Inilah Saatnya Tidak Tidak Kita Menunggu Beberapa Saat Lagi Sam Ini Sudah Cukup Nul Sudah Sangat Mabuk Enam Tahun Aku Bersama Dan Itu Sudah Cukup Membuat Aku Mengenal Detil Detil Kecil Dari Gilinya Aku Tahu Ketika Matanya Sudah Seperti Itu Itu Artinya Ia Sudah Benar Benar Mabuk Sini Mendekatlah Oh Sam Jantungku Berdebar Ini Luar Biasa Sensasi Yang Menakjubkan Ini Benar Benar Kejahatan Yang Sempurna Ya Ya Sebuah Kejahatan Yang Sempurna Tak Ada Sensasi Yang Lebih Luar Biasa Dari Ini Berselingkuh Di Depan Mata Orang Yang Kita Selingkuhi Mata Nul Berkabut Samar Samar Ia Melihat Tangan Sam Merai Dan Menarik Kepala Marni Lantas Berciuman Lantas Pakaian Yang Tanggal Nul Mengucek Mucek Matanya Kepalanya Semakin Berat Dan Nanti Setelah Pengaruh Alkohol Menguap Dari Batok Kepalanya Ia Tidak Akan Mengingat Kebrutalan Mirai Yang Terjadi Di Depan Matanya Dari